Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendesain cepat dengan menggunakan shortcut di Corel Draw Teknik ini akan mempersingkat waktu kita dalam proses mendesain Jadi teman-teman kalau menguasai teknik ini proses desainnya akan cepat Silahkan simak dari awal sampai akhir video tutorial ini Akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman dalam proses desain Sebelum kita mulai tutorial ini, bagi teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Jangan lupa subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai, saya buka Corel saya Shortcut yang sudah disiapkan oleh Corel itu sudah sangat banyak sekali Contoh sederhana shortcut yang ada di menu file ini Ada ctrl-i, ctrl-e, ctrl-p Teman-teman sudah pada tahu semua shortcut ini Nah disini saya akan membahas sedikit beberapa shortcut yang sudah disiapkan oleh Corel Saya buat dokumen baru disini Saya menggunakan kertas A4, landscape Settingannya seperti ini Saya ubah aja dulu Unitnya menjadi cm, saya oke Ini shortcut yang biasa saya gunakan sebenarnya Jadi kalau kita menguasai shortcut ini Jadi kalau kita menguasai shortcut ini Proses desain kita akan sangat cepat Pertama teknik perataan Saya membuat sebuah kotak seperti ini Saya membuat lingkaran juga Lingkaran seperti ini Saya membuat polygon Bentuknya segitiga seperti ini Oke Biar berbeda saya kasih warna Berbeda juga Oke Oke Seperti ini Teknik perataan ini sebenarnya cukup menekan tombol di keyboard ya Misalkan saya mau rata atas Saya block semua seperti ini Tekan T pada keyboard itu rata atas Jadi T itu top Dia atas Tekan B pada keyboard itu bawah button Nah ke bagian bawah rata bawah dia Kalau kita tekan L pada keyboard dia rata kiri left Ini dia rata kiri Jadi semua objek yang terpilih atau yang kita seleksi akan dia rata kiri Kalau saya tekan R pada keyboard dia rata kanan Tapi kalau saya tekan C pada keyboard dia rata tengah Tapi vertikal Gimana biar objek ini benar-benar di tengah sini Kita tekan E pada keyboard dia rata tengah tapi horizontal Nah seperti ini Jadi kalau mau seperti ini hasilnya tekan E dan C pada keyboard Jadi hasilnya seperti ini Itu teknik perataan pada objek Pada teks juga sama perlakuannya Misalkan saya buat sebuah teks Desain Misalkan Grafis Indonesia Nah gitu Posisinya seperti ini misalkan kita ngedesain Di block semua tekan L pada keyboard dia rata kiri Tekan R pada keyboard dia rata kanan Kalau posisinya seperti ini Mau disamakan sejajar gitu ya Tekan apa Saya block semua Tekan top boleh Tekan B juga boleh Karena Besar fontnya sama Jadi seperti itu Jadi bisa dipungsikan pada objek dan pada Tekst Sebenarnya sudah disiapkan di korel Rumusnya disini Ring Element Distribute Disini Ini kuncinya L R T B E C Kenapa tidak aktif? Karena saya hanya menyeleksi satu objek Coba saya seleksi dua objek gini Dia akan aktif Ring Element Distribute Nah ini aktif Nah Mana yang belum kita bahas? P yang belum kita bahas Center to pack Ini belum kita bahas Untuk membahas yang P itu Saya buka Corel saya yang ini Nah yang ini Nah ini Sebenarnya P itu Hanya memposisikan desain kita ke Area kerja Misalkan ini saya posisikan disini Gitu ya Karena kalau kita mendesain itu kan Biasanya kalau saya mendesain Itu saya Saya bisa mendesain di Area sini Saya bisa mendesain di Area sini Nanti kalau sudah Sudah-sudah selesai Saya posisikan Atau saya kembalikan ke Area kerja saya Jadi seperti itu Jadi kita bisa mendesain Bebas di Manapun Nah Shortcut P itu Kalau kita pilih objek Tekan P Dia akan kembali ke Area kerja Nah jadi misalkan kita Mendesain di ujung sini Misalkan gitu ya Saya kembalikan Ini Tidak saya tampilkan Area kerjanya ya Misalkan kecil Saya taruh disini Nah Pilih objeknya Atau desainnya Tekan P pada keyboard P gitu ya Dia akan Kembali ke Area kerja kita Nah kembali ke Area kerja kita Nah gitu Sekarang saya kecilkan lagi Nah gitu Ini juga sama Ini kita ambil Jangan lupa di group dulu Ctrl G Shortcutnya Pilih ini Tekan P Ini juga sama Pilih ini Tekan P Jadi seperti itu P itu shortcut Untuk Memposisikan desain kita Ke area kerja kita Berikutnya Yang biasa saya gunakan juga Seperti ini Shortcutnya Misalkan saya ambil desain ini ya Saya ambil sebuah gambar disini Misalkan saya ambil gambar ini Saya copy Saya letakkan disini Saya buah halaman baru Saya paste disini Ini saya Ini saya Hilangkan dulu Saya edit Fotonya saya hilangkan aja Saya ambil ininya aja Nah begini Kalau untuk membuat kotak yang berjejer seperti ini Biar jaraknya sama antara kotak satu dan kotak yang lainnya teknika seperti ini Oke akan saya buat Shortcut yang digunakan apa? Control D Oke saya akan membuat beberapa buah kotak di sebelah sini dengan background yang sama seperti ini Kenapa kita buat backgroundnya duluan? Biar nanti kotak-kotak yang lainnya tidak kita buat lagi backgroundnya Jadi langsung kita masukkan fotonya saja Seperti ini Jadi backgroundnya dibuat duluan Oke Control D pada keyboard Control D Sudah Posisikan jarak yang kita inginkan Misalkan saya jaraknya seperti ini Nah Seperti ini jaraknya ya Sudah begitu baru Control D lagi Control D Control D Control D Control D Maka objek ini akan diduplikat dengan jarak yang sama Ini jaraknya sama Ini 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 gitu ya Contohkan lagi Ini saya Control D lagi ya Control D Kita posisikan seperti ini Ini Saya letakkan disini Nah Begini Nanti dia akan menduplikat ke atas gitu Control lagi Control D Nah Nah begitu Nah Tapi dengan syarat Anda tidak melakukan proses yang lain Misalkan Misalkan begini Saya Control Z ya Begini Misalkan Saya Control D ya Control D Control D Gitu ya Misalkan Ini posisinya tidak Tepat ini ya Misalkan Dia mirroring begini Nah Anda block semua seperti ini Anda tekan L Shortcutnya untuk rata kiri Tekan L Nah Ini Anda sudah melakukan proses yang lain Jadi Control D nya tidak berfungsi Control D tidak berfungsi lagi Jadi Anda Jangan melakukan proses yang lain Sebelum Anda selesai menduplikatnya Jadi seperti itu Kalaupun ini tidak rata tinggal di blok semua Kalau sudah selesai di duplikat tinggal tekan T pada keyboard rata atas Jadi begitu Proses yang lainnya dilakukan setelah Anda melakukan proses duplikasi ini Oke Itu Control D Berikutnya kita akan membuat shortcut untuk power clip Power clip itu adalah memasukkan gambar ke dalam sebuah objek Misalkan saya ambil gambar Sebuah gambar disini satu orang aja Misalkan saya ambil gambarnya ini sama Saya copy Saya paste disini Ini saya extract aja Extract Saya download Saya ambil gambarnya ini aja Nah begini Oke Nah seperti ini Nah Kalau kita ingin memasukkan gambar ini ke dalam sini Yang sudah ada background nya Kan klik kanan Power clip Langsung ke dalam sini Jadi seperti ini kan prosesnya Ini kalau menurut saya Agak lambat Agak lambat Jadi bagaimana prosesnya biar cepat Kita akan membuat shortcut nya biar cepat Oke Saya undo Membuat shortcut Itu sudah saya sampaikan di video tutorial saya sebelumnya Baik ini akan saya ulangi lagi Disini Menunya Tool Option Atau Ctrl J pada keyboard Masuk ke sini Workspace Masuk ke sini Customize Terus ke sini Comment Nah ke sini Anda cari power clip Kliknya di sini aja Kalau mau mencari Kalau mau mencari satu-satu gini agak lama Agak lama Oke Dia apakah posisinya di dalam kelompok file Atau kelompok yang lain Itu kan agak ribet nyarinya Disini aja Kita klik tombol ini untuk mencarinya Disini Ketikan Power Clip gitu ya Find next Kita cari Nah Ketemu power clip Nah ini Ini ketemu power clip Ini saya close Kita akan buat shortcutnya Power clip ini Kita akan buat Shortcutnya Power clip ini Klik ini Shortcut key Gak apa-apa Kita masuk Kita pilih kelompoknya main Disini kita masukkan Tombol apa Untuk mengaktifkan Power clip Misalkan saya aktifkan Dengan tombol W pada keyboard W W begini ya Terus kita klik Aside Akan terekam disini Kalau terekam disini Itu bisa digunakan Tombol W nya Terus saya OK Oke Nah Sekarang kita akan coba Kalau kita menekan tombol W pada keyboard Pilih dulu gambarnya Tekan W pada keyboard W gitu ya Nah Ini udah bisa Kita masukkan Kedalam sini gambar ini Klik gitu Tanpa harus Klik kanan Power clip Nah ini W nya sudah kerekam disini Yang kita buat tadi Dan ini bisa digunakan Di desain-desain berikutnya Oke Saya masukkan Tekan W pada keyboard Masuk disini Nah Itu cepatnya Jadi tanpa harus Klik kanan Power clip Masukkan di dalam sini Udah mempersingkat waktu Oke Saya tekan W Sama sebelah sini Nah Biasanya kalau kita menggunakan Power clip Itu kan ada proses edit ya Edit Klik kanan Edit power clip Gitu ya Jadi itu kan Pakai ribet lagi Nah sekarang kita akan rekam kembali Edit power clip nya Tool Option Kembali kesini lagi Pilih Ketika langit disini Kita akan cari Edit Power Clip Nah gitu Pen Next Mana edit power clip Nah ini Ini edit power clip Ini saya close edit power clip Oke Pilih shortcut key Saya masukkan disini Misalkan key 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 aja Terserah aja Sebenarnya ini gak Gak ada Harus Key gitu harus Sesuai dengan keinginan aja Kita aside Masuk disini Oke Nah sekarang kita mau edit ini Misalkan ini kan kurang geser ke bawah nih fotonya Tekan key pada keyboard key Nah langsung bisa di edit ini Klik fotonya geser ke sini Nah baru Klik kanan Finish Nah ini yang finish juga belum kita buat Shortcut nya Berarti Kalau mau finish kita Sementara pakai Klik kanan Klik kanan Finish editing This level Nah sekarang kita akan buat Shortcut untuk Finish nya Tool lagi Tool Option Disini kita klik disini Kita ketikan Finish Editing misalkan Kata kuncinya Kita klik Find next Nah disini Mana Finish Kalau misalkan Belum dapat Find next lagi Cari Nah ini Disini dah Close Ini Pilih shortcut key nya Misalkan finish nya tekan F pada keyboard F gitu ya Selesai Masuk kesini Oke Nah sekarang Proses power clip kita Memasukkan gambar ke dalam objek kita Akan sangat cepat Sekarang kita akan membuat Atau memasukkan gambar ini ke dalam kotak dengan menggunakan shortcut yang baru kita buat Sekarang mau kita masukkan gambar ini ke dalam sini Berarti Berarti Tekan W Masukkan Kurang ke bawah Mau kita edit Tekan key Edit Gambarnya Sudah selesai di edit Tekan F untuk finish Nah selesai Tanpa harus Klik kanan Pilih power clip Klik kanan Pilih edit power clip Klik kanan Pilih finish Itu sangat Memakan waktu kalau menurut saya Kalau desainnya Banyak Seperti-seperti ini Nah ini kan banyak nih Kita memasukkan power clip Nah ini banyak desainnya Sudah beberapa desain ini juga Menggunakan power clip juga semua nih Nah ini Ini menggunakan power clip Memasukkan-memasukkannya Jadi kalau dengan kita menguasai Atau kita membuat Tombol Shotcutnya Sangat cepat kita mendesain Jadi seperti itu Oke Atau saya coba dengan gambar yang lain Misalkan saya ambil sebuah Saya buat sebuah Objek dulu Begini Begini Oke Nah ini saya Oke ini saya delete Oke Nah gini Ambil gambar File import Control key shortcutnya Misalkan saya ambil gambar ini Saya letakkan lah disini Misalkan Nah begini Tidak apa-apa Ini contoh saja Oke Pilih gambarnya Shortcutnya apa Power clip Tekan W Masukkan dalam sini Nah gitu Mau di edit Tekan apa Tekan key Nah tinggal digeser Totalnya Gini Sudah selesai Finishnya apa Tekan F pada keyboard Nah selesai Jadi seperti itu Cepat mudah Dan praktis Ada beberapa Pertanyaan Ada beberapa Menu yang tidak tampil gitu ya Misalkan kayak gini Edit Insert new object Tidak tampil Nah cara melihatnya gimana Bisa menggunakan shortcut aja Misalkan tidak tampil disini Kita masuk kesini saja Tool Option Diketikan disini aja Insert New Object Misalkan Saya cari Nah disini insert new object Saya close gitu ya Shortcutnya kita buat Shortcut Oke Dengan menggunakan kombinasi aja Saya menggunakan ALT dan sama dengan Begini ALT dan sama dengan Saya reset Masuk kesini Oke Tinggal ALT Sama dengan Nah tampil Insert new object Nah jadi seperti itu Bisa kita buat shortcutnya sendiri Kalau misalkan ingin dikembalikan ke settingan awalnya Atau menghapus shortcut-shortcut yang sudah kita buat Itu menunya disini Tool juga Option Atau Ctrl J ya Ini menampilkan ini Misalkan saya tadi Masuk ke power clip lagi Power clip Begitu ya Saya pen next Pilih ini Saya close ya Shortcutnya Nah ini kan shortcut yang baru kita buat kan tadi W ya Kalau mau dirubah ke settingan awalnya Ya klik gini Reset all Kalau kita klik ini Reset all Shortcut yang telah kita buat Akan dihapus Jadi ke settingan corel aja Atau ke settingan shortcut yang sudah dibuat corel Jadi seperti itu Klik ini Akan terhapus Pilihnya yes Jadi seperti itu Oke Nah kalau untuk Shortcut untuk ini Merubah pick tool Misalkan kita buat sebuah kotak nih ya Buat sebuah kotak begini Kan harus kembali ke pick tool lagi ya Biar bisa Menggeser kotak ini Kalau misalnya Kita mau menggeser kotak ini Tanpa merubah ke pick tool lagi Nanti akan terbuat kotak lagi Seperti ini Nah cara merubahnya Biar cepat Tekan spasi aja Pada keyboard Sepasi Dia akan berubah menjadi pick tool kembali Pilih lingkaran Buat lingkaran Tekan spasi Jadi pick tool lagi Pilih polygon Tekan spasi Jadi pick tool lagi Nah jadi seperti itu teman-teman Kalau untuk editing text Itu Shortcutnya ada disini Control T Nah ini Control T Jadi kalau kita misalkan Mempunyai sebuah Text seperti ini Gitu ya Control T aja Oke Nah ini Kita bisa merubahnya Sesuai dengan keinginan kita Control T Fontnya Format-formatnya Disini bisa dirubah Dengan menggunakan Atau menampilkannya Dengan Control T Pada keyboard Ada lagi shortcut Yang biasa saya gunakan Shortcutnya ini Misalkan saya punya text seperti ini Saya pilih agak tebal saja Impact gitu ya Contour 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 gitu ya Contour keluar Warnanya kuning misalkan Nah ini kan contour keluar ya Kalau terlalu besar Saya kurangin contournya Misalkan 0,2 Kurang 0,5 Misalkan Nah Untuk memisahkan Contour dengan textnya Itu Disini menunya Ring Brick Contour group Atau Control K Control K Ini shortcutnya yang Harusnya kita hafal Jadi bisa langsung disini Control K Control K gitu ya Tinggal Digesternya udah pisah Antara contour dengan textnya Seperti itu Satu lagi shortcut yang penting Biasanya Kalau kita Memberi file ini ke teman Dan fontnya itu Tidak ada Biasanya kan diganti dengan font yang sudah ada Biar fontnya tidak berubah Caranya gimana? Klik kanan Pilih Ini convert to kurupa Shortcutnya ini Control K Jadi Control K ini Merubah text menjadi kurupa Tapi Tidak bisa di edit Kembali Tapi aman Tidak Desain kita tidak berubah Jadi kita Control Key saja Control K pada keyboard Nah ini udah jadi Kurpa Jadi tidak bisa di edit kembali Berikutnya shortcut yang sering saya gunakan Shortcut Tentang memposisikan objek Nah misalnya seperti ini Saya punya contoh Lagi Ambil contoh ini Aja Saya punya ini Saya besarkan sedikit Begini Ini saya besarkan disini Saya taruh begini Nah Misalkan saya mau Posisikan Gambar Di segitiga ini Di bawah Lingkaran ini Shortcutnya Kita tinggal Tekan Control Baru Pack Down Oke Kalau mau ke atas Control Pack Up Kalau mau ke bawah Control Pack Down Jadi seperti itu Kalau kita klik lagi Control Pack Down ke bawah Dia akan Posisi segitiganya Di bawah Kotak ini Itu saya terapkan juga Di semua desain saya Misalkan seperti ini Ini ada posisinya Garis ini di bawah TX gitu ya Atau desain yang ini Yang ini Nah ini sering kita gunakan shortcutnya Yang mana harus di bawah Yang mana harus di atas Jadi dengan Control Pack Up Pack Down Kalau langsung ke bawah Control N aja Kalau langsung ke atas Control Home Jadi seperti itu Misalkan ini mau kita langsung ke atas Control Home Langsung ke atas Kalau langsung ke bawah Control N Jadi seperti itu Nah itu Beberapa shortcut yang penting Menurut saya Kalau misalkan ada beberapa shortcut yang Lupa saya sampaikan Kita bisa berbagi di kolom komen Di video ini Silahkan teman-teman komen Dengan shortcut-sh shortcut yang teman-teman tahu Biar saya juga mengerti Dan teman-teman yang lain juga mengerti Shortcut-sh shortcut penting yang bisa kita gunakan di Corel Nah itulah tutorial singkat dari saya Bagaimana cara Mendesain cepat dengan menggunakan Shortcut yang ada di Corel Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda Jangan lupa like and share-nya Dan bagi teman-teman yang ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Selamat menikmati